Halo teman-teman dan pabagja, saya Olmira Tertia Rekamasanti 12.2 absen 4 akan mengerjakan tugas biologi mengenai soal latihan hukum Mendel 1 dan 2 Selamat menyaksikan! Nah kita coba yuk kerjain nomor 1 Di sini tuh di soalnya diketahui kalau parentalnya tuh kelinci bulu hitam yang disilangkan dengan kelinci bulu coklat Terus diketahui di soal kalau keturunan dengan fenotipnya itu hitam dan coklat Nah terus yang ditanyakannya genotip dari kedua induknya Pertama kita harus baca dulu kalau misalnya di soal tuh kelinci bulu hitam dominan terhadap coklat Berarti coklatnya tuh resesif kan, B kecil-B kecil Nah kalau B kecil-B kecil itu tuh kalau ada rumus Kalian harus ingat rumusnya tuh 2 pangkat N Dimana N itu adalah jumlah huruf heterozygote Sedangkan B kecil-B kecil kan sama hurufnya Berarti bukan heterozygote kan, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1 Nah abis itu lihat di fenotip keturunan dengan fenotip hitam dan coklat Nah kalau hitam dan coklat berarti ada salah satu induknya yang dia tuh 2 pangkat 1 Atau nilainya 2 Nah abis itu kita masukin ke yang tadi kan Dia udah ada B sama B kecil-B kecil Nah berarti biar hasilnya ada 2 macam Yaitu hitam dan coklat Kalau yang tadi B kecil-B kecil hasilnya kan sebenarnya 1 Berarti 1 lagi yaitu B besar-B kecil Kenapa? Karena di B besar-B kecil kan itu ada huruf heterozygote ada 1 kan Karena dia beda kan B besar yang satu B besar atau B kecil Nah maksudnya ini ke rumus yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 1 sama dengan 2 Nah berarti 2 dong 2 macam sama dengan yang tadi keturunan di bawah 2 pangkat 1 atau 2 Jadi jawabannya genotip kedua induknya adalah B besar-B kecil dikali B kecil-B kecil Nah lanjut ke nomor 2 Nah diketahui dalam soal kalau ayam bulu hitam disilangkan dengan putih Maka parentalnya berarti hitam dikali putih dong Habis itu diketahui juga di soal kalau keturunan F1-nya 100% hitam Apa sih artinya kalau F1-nya 100% hitam artinya cuma ada satu macam Nah dari situ kita bisa tahu si parental hitamnya itu H besar-H besar sama parental putihnya kecil-kecil Kenapa? Karena tadi cuma ada satu macam itu artinya kita masukin ke rumus 2 pangkat N kan Nah N-nya berarti 0 kan karena dia satu macam Karena berapa hasilnya 1 kan? 2 pangkat 0 2 pangkat 0 sama dengan 1 Makanya hitamnya itu H besar-H besar karena nggak ada heterozigotnya Putihnya juga sama H kecil-H kecil karena H satu macam tadi jadi nggak ada heterozigotnya Nah udah gitu kita lihat lagi di soal Di soal itu disebutin kalau bila keturunan F1 itu saling disilangkan Dan didapatkan keturunan F2 artinya Dari soal kita bisa tahu kalau F2 itu sama dengan F1 dikali F1 Nah tadi kan kita udah tahu kalau parental hitamnya itu H besar-H besar dan parental putihnya H kecil-H kecil Maka dari situ kita dapat kalau F1-nya adalah H besar-H kecil Nah terus move on yang tadi lagi F2-nya itu sama dengan F1 dikali F1 kan F1 kali F1 itu apa tuh? Itu tuh H besar-H kecil dikali H besar-H kecil Terus tinggal kita silangkan atau kita kayak buat tabel Nah dari situ didapatkan dikaliin aja kayak H besar kali H besar semenangan H besar-H besar H besar dikali H kecil semenangan H besar-H kecil H besar dikali H kecil semenangan H besar-H kecil H kecil dikali H kecil semenangan H kecil-H kecil dari situ didapatkan perbandingan H besar-H besar atau hitam homozygote 1 nilainya terus banding H besar-H kecil yang nilainya 2 atau hitam heterozygote banding H kecil-H kecil yang nilainya 1 atau putih homozygote nah terus setelah itu kita tinggal baca lagi Pertanyaan dari soal dan cocokin atau eliminasi Karena pertanyaannya tentukan Pernyataan yang tidak sesuai Dari pesilangan tersebut Kita coba lihat dulu pilihan A Keturunan ayam F1 yang berwarna hitam Bergenotif heterozygot Betul, karena kita lihat disitu ada F1 Sebenarnya H besar H kecil H besar H kecil artinya heterozygot dong Nah terus yang B Rasio genotif F2 Yang muncul L1 banding 2 banding 1 Bener kan, karena tadi dari hasil hitungan kita Rasio genotif F2 Yang munculnya emang 1 banding 2 banding 1 Terus kita lihat kepilihan C Keturunan ayam F2 yang berwarna putih Genotifnya heterozygot salah Karena kita lihat tadi dari perbandingan 1 banding 2 banding 1 tadi Si yang H kecil H kecil Atau putihnya itu Homozygot Karena H kecil H kecil atau homozygot Jadi harusnya keturunan Ayam F2 yang berwarna putih genotifnya Homozygot Jadi pilihan C itu yang tidak sesuai Dengan pernyataan, jadi jawabannya C ya Tapi kita coba lagi aja Yang B, D Kalau mau gak yakin Tapi ini sebenernya yakin kan C Cuman kalau misalnya ini Lihat lagi aja D itu 75% dari ayam pada F2 Berwarna hitam Nah kita pakai perbandingan Kalau yang ini Yaitu Lihat aja Itu kan Yang hitamnya itu 3 kan Karena H besar H besar Sama H besar H kecil Berarti itu hitam Karena hitamnya mendominasi Berarti 1 tambah 2 kan 3 Per jumlah semua Totalnya 4 Jadi 3 per 4 Dikali 100% Sama dengan 75% Jadi pernyataan D juga benar Terus yang E Keturunan ayam F2 Berwarna hitam Heterozygot 50% Itu kita bisa lihat Dari perbandingan Hitam heterozygot artinya H besar H kecil kan Di situ ada 2 perbandingannya Per Total kesuruhannya 1 plus 2 plus 1 Atau 4 Jadi Sama dengan 2 per 4 Dikali 100% Hasilnya 50% Jadi yang E juga benar Maka yang tidak sesuai adalah C Nomor 3 Dari sini Dari individu Dengan genotif P besar P kecil Q besar Q kecil R besar R besar Dan T kecil T kecil Dapat menghasilkan Macam gamet Kita ingat rumus Kalau cari macam gamet Itu 2 pangkat N Dimana N itu adalah Jumlah huruf heterozygot Di sini Yang P besar P kecil Itu kan heterozygotnya 1 kan Berarti 2 pangkat 1 Q besar Q kecil Berarti 2 pangkat 1 juga R besar R besar Itu 2 pangkat 0 Karena gak ada heterozygotnya Terus T kecil T kecil Itu 2 pangkat 0 juga Berarti hasilnya Sama dengan 2 x 2 x 1 x 1 Sama dengan 4 macam Gamet Selanjutnya Ke nomor 3 Itu ada A besar A kecil Eh B besar B besar Sama C besar C kecil Terus tinggal di pisah aja Ada A besar Sama A kecil Habis itu ada B besar Ada B besar Dua-duanya B besar kan Terus ada C besar Sama C kecil Sama C besar C kecil Ini kalau dikaliin Jadi A besar B besar C besar Terus ada juga A besar B besar C kecil Terus ada juga A kecil B besar C besar Dan A kecil B besar C kecil Jadi jawabannya kecuali kan Yang ditanyakan Berarti C A besar B kecil C besar Selanjutnya Nomor 3 Di sini Tanaman R C Memiliki sifat Biji bulat dan Biji keriput Berarti Batang tinggi Dan batang pendek Berarti B besar B kecil R besar R kecil Dikali B besar B kecil R kecil R kecil Nah dari situ Kita bisa coba Buat tabel Buat nyilang-nyilangin Nah jadi itu ada Sebenarnya dikali silang dulu kan Si B besar B kecil Sama R besar R kecil Itu jadi B besar R besar Terus B besar R kecil Terus B kecil R besar Dan B kecil R kecil Terus ada juga yang Disilangkan dengan B besar B kecil R kecil R kecil R itu dihitung sekali Jadi Hasilnya B besar R kecil Dan B kecil R kecil Nah udah gitu Ditabelin Itu hasilnya banyak ya Ada B besar B besar R besar R kecil B besar B besar R kecil R kecil Terus ada juga B besar B kecil R besar R kecil Terus ada juga B besar B kecil R kecil, R kecil, sudah juga B besar, B kecil R besar, R kecil, sudah juga B besar, B kecil R kecil, R kecil, sudah juga B kecil, B kecil, R besar, R kecil dan B kecil, B kecil, R kecil, R kecil nah kita langsung aja fokus ke pertanyaannya pertanyaannya itu adalah tanaman air cheese bulat yang keturunannya bersifat biji bulat batang pendek adalah biji bulat batang pendek berarti B something sama R kecil, R kecil nah dari situ kita lihat mana nih dari si tabel yang tadi kita buat yang R kecil, R kecil, B besar something, R kecil, R kecil, nah terus didapetin ada 3, apa aja B besar, B besar, R kecil, R kecil terus ada juga B besar, B kecil, R kecil R kecil, dan B besar, B kecil, R kecil R kecil, nah dapet 3 kan artinya dari tabel itu kan tadi dapet 3, terus kita bandingin jadi 3 per 8 dikali 100%, kenapa 8 karena disitu ada 8 kan tadi hasilnya jadi sama dengan 37,5% hasilnya C terus lanjut ke nomor 3 dari situ ada tikus bagian K berbulu coklat dominan terhadap bagian K kecil berbulu putih kita misalkan terus jadinya K besar, parentalnya K besar, K kecil, P besar, P kecil kali, terus disilangin sama K besar, K kecil, P besar, P kecil nah dari situ kita bisa buat tabel terus hasil dari tabelnya habis digali-kaliin ada K besar, K besar, P besar, P besar terus ada juga K besar, K kecil, P besar, P kecil ada juga K besar, K kecil, P besar, P besar terus ada juga Terus yang ditanyain perbandingan fenotifnya Nah perbandingan fenotifnya kita lihat coklat pendek berarti itu tandanya K besar, strip, P besar, strip itu pas dilihat dari tabel tuh ada 9 gak usah disebutin satu-satu ya karena ini bisa dilihat dari tabel karena ini durasi sama giga takutnya gak bisa di upload nah udah gitu coklat panjang itu k besar strip p kecil p kecil itu dari tabel kita lihat ada 3 yang kayak gitu terus putih pendek itu artinya k kecil k kecil p besar strip itu ada 3 dari tabel terus putih panjang itu artinya k kecil k kecil p kecil p kecil itu ada 1 dari tabel nah ini ditanyain perbandingan fenotifnya artinya 9 banding 3 banding 3 banding 1 jawabannya C nah terus disini ini ada air cheese bunga ketia aksial yang dominan A besar A kecil sama ada T besar T kecil nah udah gitu genetik parentalnya berarti kan itu artinya T besar strip something ya atau A besar strip disilangkan dengan T kecil A kecil A kecil A kecil nah kita lihat dulu kan T kecil A kecil A kecil itu dia kan gak ada heterozygotnya kan berarti dia 2 pangkat 0 jadi sebenernya 1 kali 1 nah terus kita lihat di soal diketahui kalau menghasilkan keturunan 1 per 4 T tinggi ketiak berarti T besar something A besar something terus 1 per 4 T besar strip A kecil A kecil 1 per 4 T kecil T kecil A besar A kecil dan 1 per 4 T kecil T kecil A kecil A kecil nah disitu ada 4 macam nah gimana sih caranya biar 4 macam sedangkan tadi kita di awal itu ada T kecil T kecil A kecil A kecilnya sama dengan 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1 biar 4 macam berarti yang si T besar strip sama A besar strip itu harus 4 kan nah maka itu harus heterozygot biar jadi 4 macam karena disini kan kalau heterozygot maka T besar strip sama A besar strip diganti jadi T besar T kecil silangan sama A besar A kecil nah kalau gitu kan dia T besar T kecil itu pakai rumus yang ini kan 2 pangkat NNnya itu jumlah bilangan yang heterozygot nah makanya 2 pangkat 1 karena T besar T kecil kan heterozygot sama A besar A kecil juga heterozygot jadi sebenernya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 4 macam nah jadi jawabannya adalah E T besar T kecil A besar A kecil dikali T kecil T kecil A kecil A kecil nah nomor 4 ini karena story shock full jadi aku ngejelasinnya singkat tadi aku sempet ngontrat juga jadi takutnya nanti gak bisa di upload nah terus ini kan diketahui kalau kelamaan nah terus ini diketahui GNM yang mendirikan bunga warna merah yang M besar M kecil pokoknya parentalnya asalnya tuh M besar M kecil P besar P kecil dikali dikali M besar M kecil P besar P kecil juga terus dibuat tabel tadi udah dibuat di kertas ini di insert fotonya terus dari situ kita bisa lihat bunga merah karena di pertanyaannya tuh kemungkinan sesamanya turunan yang berbunga merah daun lebar adalah sebanyak itu tuh berarti M besar strip sama P besar strip itu ada 9 nah terus karena di soal D ketahunya 640 kita caranya gini aja 9 karena tadi yang bunga merah daun lebarnya ada 9 per 16 16 itu dari seluruhnya kan tabel tuh ada 16 kan dikali 640 batang sesuai yang ada di soal D sama dengan 360 batang jawabannya D yang ada di soal D